Intro Luang mudah pasti nipu Saya dan anda semua besar kemungkinan memiliki rekening tabungan di bank Punya kartu kredit, punya nomor hp, dan lain-lain Pada saat menjadi pelanggan atau nasabah, kita mengisi data pribadi Data-data milik kita itu seringkali dijual oleh mereka Pada perusahaan apa saja yang membutuhkan nomor telepon rumah maupun hp dan identitas lainnya Minimal nama jelas pelanggan atau nasabah berikut nomor hpnya Oleh sebab itu, kita sering mendapat tawaran via telepon dari kredit tanpa agunan Investasi forex, dan lain-lain yang katanya menguntungkan Hal yang lainnya adalah investasi berantai yang bila kita menabung di perusahaan itu sejumlah 10 juta rupiah Maka dalam setahun akan mendapat keuntungan 30% Ada juga yang menjanjikan mendapat keuntungan Hal yang lainnya adalah investasi berantai yang bila kita menabung di perusahaan itu sejumlah 10 juta rupiah Maka dalam setahun akan mendapat keuntungan 30% dan ada juga yang menjanjikan mendapat keuntungan bulanan Yang paling efektif adalah, bila mereka bekerja dengan memberi keuntungan lebih dahulu pada beberapa orang Maka orang tersebut akan mengajak teman dan kolega lainnya Karena ada unsur saling mengenal maka kepercayaan lebih mudah didapat Anda mau selamat dari itu semua Maka bila ada telepon dari mana saja yang menawarkan jasa apa saja yang menyangkut investasi apa saja Tidak perlu banyak berkata langsung matikan saja teleponnya Semakin mencoba mendengarkan maka semakin ada peluang untuk mereka meyakinkan kita untuk menjadi kurban Bila ada teman cerita tentang arisan berantai atau investasi yang untungnya besar atau menggiurkan dalam sebuah produk Maka cukup katakan Gue gak ada dana karena nganggur Segala penipuan itu bisa saja berhasil terjadi karena ada unsur ketamakan dari diri kita sendiri Jangan pernah terfikir atau terbius dengan mendapat keuntungan mudah dari orang lain Yang seperti itu membuat banyak orang menjadi kurban Ditulis oleh Gais Khalifah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!